Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan salam hormat buat bandedi sudah sehat ya mantap sukses selalu Hai baik di sini ada informasi terkait Pak Deddy korbusir ya yang selama ini hilang dari hilang dari peredaran ternyata informasinya kena kofi kawan ya saya ambil dari kompas.com Hai kena COVID-19 Deddy korbusir mengaku kritis dan hampir meninggal Jakarta kompas.com presenter Deddy korbusir mengungkapkan baru saja sembuh setelah terinfeksi COVID-19 Deddy korbusir mengatakan kondisinya saat itu sempat kritis dan hampir meninggal Hai oleh karena itu Deddy korbusir sempat menghilang dua minggu dari podcast dan media sosialnya Hai saya sakit saya kritis dalam waktu tiga hari dan ada kemungkinan besar meninggal kata Deddy korbusir dikutip dari kanal YouTube-nya Minggu 22 Agustus 2021 Deddy korbusir menceritakan awalnya ia menjadi pasien COVID-19 tanpa gejala namun pada dua pekan setelahnya Deddy korbusir mengalami demam cukup tinggi meskipun hasil tesnya sudah negatif Hai dapatkan selain demam mencapai empat puluh derajat Deddy juga alami vertigo something is wrong Hai saya CT toraks pada saat itu ternyata ada kerusakan hitungannya itu 30 saya enggak ngerti 30% atau apa lalu saya diminta stay di rumah sakit ujarnya karena hasil kadar saturasi oksigen dalam tubuhnya masih 99 Deddy korbusir diperbolehkan dokter untuk perawatan dari rumah namun kondisi Deddy justru semakin memburuk sehingga dilarikan ke rumah sakit dua hari setelahnya saya ketemu dokter gunawan dia bilang ini memburuk ketika dicek CT toraks sudah 60 dan keadaannya masuk ke momen badai si token kata Deddy korbusir Hai Deddy korbusir tidak diperbolehkan pulang dan harus menjalani perawatan di rumah sakit Hai setahu saya badai si token ini membuat orang meninggal kondisinya pada saat itu panas demam badan sakit semua kecewa sekali kata Deddy korbusir Hai Deddy kecewa karena dia tak menyangka orang sepertinya yang selalu menjalani hidup sehat bisa terkena badai si token Hai saya olahraga tiap hari vitamin D saya tinggi sing saya tinggi saya bisa kena tanpa gejala lalu minggu kedua hancur saya ucap Deddy ucap Deddy korbusir Hai nah itu kawan eh informasi dari terkait ah Hai Deddy korbusir ya yaitu salah seorang warga negara Indonesia yang sangat fenomenal beliau sangat terkenal dan ya sangat terkenal ya ah ah dan beliau juga sudah ah memuluk agama Islam ini menurut saya bisa jadi ini adalah suatu cobaan bagi bandeddy korbusir ya semoga ya saya berdoa agar bandeddy korbusir terus berbuat kebaikan menyampaikan kebaikan yang sudah berjalan baik selama ini mudah bergaul ya mudah bergaul dari berbagai elemen bangsa dari berbagai suku berbagai agama ras dan etnis ya ini bandeddy korbusir ini sudah menunjukkan kepada kita semua bahwa bandeddy korbusir sangat dekat dari berbagai kalangan wahai saudara saudaraku kita tidak akan pernah tahu kapan kita dipanggil yang puasa kita nggak paham kapan waktunya kita dipanggil sampencipta maka disini juga saya berpesan kepada diri saya dan kepada sahabatku subscriber mps termasuk bandeddy ya bagi yang muslim mudah-mudahan kita selalu menjaga solat kita menjaga wudhu kita menjaga pandangan kita dari hal-hal yang dilarang agama ini pesan baik terhadap diri saya terhadap sahabat-sahabat khusus subscriber mps termasuk bandeddy korbusir demikian juga pemeluk agama lainnya umat agama lainnya mari kita senantiasa menikahkan diri kepada yang kuasa menikahkan diri kepada pencipta sesuai dengan agama masing-masing ya jauhkan sifat-sifat kita yang dibenci oleh Allah yang dibenci oleh Tuhan apakah itu sifat iri sifat sombong sifat takabur sifat suka meremehkan orang sifat suka mencaci dan memaki orang nah dari melalui channel ini juga dan melalui video ini saya senantiasa berpesan kepada sahabatku semuanya bahwa kita ini adalah bangsa yang besar bangsa yang sangat besar bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya dan tentunya kita ini adalah bangsa dari berbagai suku-suku berbagai agama berbagai ras berbagai etnis dan golongan berbagai partai-partai politik berbagai ormas-ormas LSM dan lain-lainnya berbagai profesi berbagai perbedaan-perbedaan seperti perbedaan dalam hal pandangan politik perbedaan dalam dukung-mendukung pada saat Pilpres, Pilgub, Pilbupati, Pilwali Kota, Pil Kepala Desa, dan lain-lainnya pesan saya kawan biarkanlah semua perbedaan itu terjadi secara alamiya namun kita harus tetap ingat kita satu kita adalah Indonesia kita bangsa yang besar kita harus saling mengingatkan kawan-kawan ya hindari fitnah hindari hinaan hindari cacian dan magian mari kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan seperti juga yang sudah dicontohkan oleh Bang Deddy Kurbuser terus berbuat kebaikan dan terus berbuat kebaikan ya dan semoga pandemi COVID-19 ini juga bisa segera berlalu atau bisa segera beradaptasi dengan alam kita demikian sahabatku informasi tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati salam hormatku buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!